Intro Berwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur seakan tidak ada habisnya. Keindahan alam baik di darat maupun lautan selalu berhasil membius wisatawan. Di daratan terdapat pulau gili lawa darat yang menawarkan hamparan sabana yang dipenuhi rumputan dan perdu membentang hijau. Sekelompok rusa asik berkerumun sambil memakan rumputan. Jika melakukan perjalanan trekking ke perbukitan yang terjal sekitar 40 menit, kita bisa menikmati panorama sangat indah menjelang matahari terbenam. Sementara di Laut Flores, pesona kehidupan bawah laut di utara pulau Komodo itu semakin tak terlukiskan dengan kata setelah melakukan penyelaman bawah laut atau diving. Ikan-ikan warna-warni berenang bergerombol dan saling berkejaran di trumbu karang yang juga sangat kaya warna. Tak heran banyak penggemar snorkeling, diving, trekking datang berbondong-bondong ke NTT. Dekompresi adalah salah satu faktor risiko yang bisa dialami penyelam atau serangan jantung yang dialami para pelancong saat memaksakan diri trekking ke bukit. Padahal hanya ada tiga rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Manggarai Barat. Namun kini wisatawan tak lagi perlu khawatir. Pemerintah daerah kini melengkapi pelayanan medisnya untuk menunjang sektor pariwisata di Manggarai Barat. Sejak peresmian RS Siloam Labuan Bajo International Medical Center Kamis 16 Juni 2022, fasilitas peralatan medis pendukung Kiano Madai. Berbagai fasilitas baru tersebut seperti Hyperbaric Chamber, City Scan, dan Ruang Rawat Inap VVIP di Bangsal Internasional. Andalan kami ini kan pariwisata, terutama di laut. Terutama kita punya 50 spot wisata untuk diving. Selama ini mereka bertanya, kami mau diving. Kalau terjadi sesuatu, kita pemerintahnya bikin apa. Selama ini kan kami bingung jawabnya. Mau beli alat mau ngap. Kita tidak mampu. Tapi dengan adanya, kita bisa bilang. Karena kalau datang ke sini menyelam, tidak usah wakil. Karena tidak ada alat yang bisa menyelamatkan anda. Menurut Five Presiden Siloam Group, Caroline Riyadi, keadilan fasilitas ini diharapkan tidak hanya membantu untuk mengatasi situasi darurat, namun bisa dijadikan sebagai wisata medis di Labuan Bajo. Gimana kalau memang ada wisatawan yang berobat ke Siloam, bukan karena pada saat berwisata mengalami cedera. Tapi gimana caranya justru wisata medis di Labuan Bajo bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi ke Labuan Bajo. Jadi tinggal di hotel yang baik, berkunjung ke dive center, setelah itu hyperbaric. Bukan karena decompression sickness, tetapi karena anti-aging. Karena untuk pemulihan yang lebih baik, untuk memaksimalkan kulit yang cerah, dan setelah itu medical check-up. Hal tersebut sangat memungkinkan, dan kita harus mengembangkan ke sana. John Riyadi, CEO Grup Siloam, menegaskan bahwa setiap masuk ke kota atau kabupaten baru, mereka selalu mengawali dengan mendirikan rumah sakit atau sekolah sebagai bentuk kontribusi penguatan masyarakat. Jadi seringkali pada saat kita masuk ke dalam satu kota baru, suatu provinsi baru, kita selalu memulai dari membangun rumah sakit dan sekolah, Pak, seperti yang kami lakukan di Labuan Bajo di tahun 2016. Jadi ini merupakan langkah pertama kali, Pak, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di sini, kepada perekonomian Labuan Bajo, dan kami juga senang sekali melihat bahwa pasca pandemi COVID-19 ini sudah balik, Pak, rame sekali di Labuan Bajo. Sampai jumpa di video selanjutnya.